Welcome, kembali jumpa pada pelajaran agama Kristen kelas 9 SMPK Tunas Bangsa Sunter. Tugas ini sebagai persiapan untuk ujian akhir sekolah praktik agama. Sebagai tugas akhir belajarmu di jengjang SMP. Tugas seperti apa sih yang harus dibuat? Pakat tugasnya? Ini sebagai tugas PH Keterampilan. Membuat renungan tentang gereja yang bersaksi. Hal apa saja yang dapat diceritakan sebagai kesaksian dari apa yang dialami tentang kebaikan Tuhan. Kerjakanlah tugasmu tersebut demi memberikan yang terbaik. Batas waktu penyerahan tugas yaitu Rabu tanggal 4 Maret tahun 2020. Biasakanlah untuk menyerahkan tugas tepat waktu. Bentuk tugas selain diketik yang rapi dengan maksimal 1-2 halaman tugas dapat dibuat juga dalam bentuk video. Sebagai bentuk kreasi dan kreativitas siswa. Penjelasan selanjutnya. Dalam bentuk video ini dapat dikerjakan bersama teman kelompokmu, maksimal 3 orang. Silahkan pilih atau tentukan temanmu yang dapat bekerja sama. Buat konsep lebih dahulu renungan apa yang mau dibuat, gunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Gunakan jangka waktu yang tersedia kerjakan, step by step. Jika ada yang belum jelas dari tugas ini, tanyakan kepada gurumu. Kita akan lihat http.2 garis miring garis miring www.youtube.com garis miring c garis miring sang pembelajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!